Baik, bagian ini kita mulai dengan parallel lines dan transversal Jadi kalau tadi ada dua garis yang di awal itu ada dua garis yang mungkin tidak saja parallel Tapi ada satu garis yang memotong kedua garis yang kita punya Itu sebut sebagai garis transversal Memotongnya di dua titik yang berbeda pada garis transversal tersebut ya Nah sekarang Kalau kita punya dua garis yang parallel Ini ada postulat tentang parallel lines Atau di sini postulat 15 Postulat mengenai sudut sehadap corresponding angles postulat Sudut sehadap Kalau kita punya dua garis yang parallel Kemudian dipotong oleh sebuah transversal Dari transversal Maka akan ada sepasang corresponding angles atau sudut yang berkorespondensi Yang besarnya itu sama Nah kita biasanya menyebut ini sebagai sudut sehadap Besarnya sama berarti dua sudut ini adalah sudut yang kongruen Sudut satu dan dua ini adalah sudut yang saling kongruen Kita biasa sebut sebagai sudut sehadap Kemudian Ada juga teorema 3.4 Teorema 3.4 ini tentang sudut interior Sudut dalam alternatif Kalau kita biasanya menyebutnya berseberangan dalam Jadi teorema ini Teorema tentang sudut berseberangan dalam ini Jika dua garis parallel dipotong Di sini ya ada dua garis parallel dipotong oleh sebuah transversal Garis transversal Maka akan ada sepasang sudut yang saling berseberangan dalam Di sini disebutnya sudut dalam alternatif Sudut berseberangan dalam yang memang saling kongruen Kemudian ada juga Kalau misal ada dua garis yang saling sejajar Dipotong oleh sebuah transversal Maka akan ada sepasang sudut yang disebut sudut konsekutif dalam Yang jumlahnya adalah 180 Sebutnya bersisian dalam Ada juga di bersisian luar Jumlahnya itu 180 Sudut ini adalah sudut yang saling bersuplementer Jumlahnya 180 Kemudian teorema 3.6 Ini tentang sudut luar alternatif Atau kita biasanya menyebut sebagai sudut berseberangan luar Kalau ada dua garis sejajar Kalau ada dua garis sejajar Dipotong dengan sebuah transversal Maka akan terbentuk pasangan sudut yang sama besar Dan dia merupakan sudut Di sini pasangan sudutnya 78 Ini disebut sebagai sudut berseberangan luar Besar sudut berseberangan luar ini sama besarnya Sehingga ini disebut sebagai sudut yang kongruen Jadi pasangan sudut berseberangan luar itu kongruen Alternate exterior angles Sudut luar alternatif Atau sudut berseberangan luar adalah saling kongruen Atau besarnya sama Kemudian ada yang namanya perpendicular transversal Jadi kalau misalnya kita punya dua garis sejajar Dipotong oleh sebuah garis transversal Yang juga tegak lurus Pada dua garis sejajar itu Jadi kalau dia tegak lurus pada salah satunya Maka garis transversal ini pun Akan tegak lurus pada garis paralel yang lainnya Ini di teorema 37 dikatakan demikian Perpendicular transversal Jadi kalau kita punya dua garis sejajar Terus ada satu garis transversal Katakanlah garis J di sini Dia tegak lurus terhadap H Maka pasti J ini juga akan tegak lurus terhadap K Begitu kata teorema 3.7 Kita coba lihat yang eksempel satu Contoh satu Eksempel one Di sini mau proving the alternate interior angles theorem Jadi kita membuktikan teorema Tentang sudut berseberangan dalam Betul tidak sih? Sudut berseberangan dalam ini besarannya sama Kita akan membuktikan dengan cara Di sini pakai yang two column proof Yang pakai dua kolom Bukti dua kolom Jadi statementnya diberikan bahwa Yang diketahui itu ada dua garis sejajar PQ di sini Yang pertama ini Karena dia diketahui Yang kedua Dari garis PQ ini Kita punya bahwa Sudut satu Dengan sudut tiga Itu adalah saling kongruen Kenapa? Karena Ini memenuhi Aksioma Atau postulat Corresponding angles Atau postulat itu kan Tidak usah dibuktikan lagi ya Yang harus dibuktikan adalah Teorema Aksioma Tentang sudut sehadap Mengatakan bahwa Sudut sehadap itu kongruen Atau besar sudut satu Dengan sudut tiga itu adalah Sama Kalau besar sudut satu Dengan sudut tiga Sama Maka Dulu kita pernah Di pertemuan yang lalu Bisa dikatakan Bahwa kalau misal ada sudut Yang saling bertolak belakang Gitu Dia juga sudut yang saling kongruen Sehingga disini dibilang Sudut tiga dengan sudut dua Itu adalah sudut yang saling kongruen Karena satu kongruen dengan tiga Tiga juga kongruen dengan dua Berdasarkan Apa? Sifat Transisi Dari Kekongruen Ini kan saling Ini ya Jika A Maka B Jika B Maka C Maka kalau misal sifat Transisi A Maka C Jadi Sudut satu Pasti kongruen dengan sudut Dua Gitu Sudut satu ada disini Sudut dua ada disini Ini sudut yang saling berseberangan Dalam Jadi sudut saling berseberangan Dalam itu memang besarnya adalah Sama Gitu Ini untuk membuktikan yang Kenapa sih sudut berseberangan Dalam bisa sama Ini Buktinya ada disini Kemudian kita mau menggunakan Properti atau sifat-sifat garis paralel tadi Untuk mencari Besaran sudut yang ditanyakan disini Yang diketahui adalah sudut lima itu 65 derajat Sudut lima ini 65 derajat Nah sudut lima ini Digunakan Sebagai modal Untuk mencari sudut enam Tujuh Delapan Dan sembilan Enam Tujuh Delapan Dan sembilan Sekarang Sudut enam Dengan sudut lima Ini sudut yang saling bertolak belakang Dikatakan di teorema Vertikal engel Sudut vertikal Atau sudut yang saling bertolak belakang Bahwa sudut yang saling bertolak belakang itu Besarannya sama Jadi sudut enam Itu akan sama dengan sudut lima Besarnya Jadi sudut enam ini Besarnya adalah 65 derajat Dari sudut enam Kita punya Mau cari sudut tujuh Kita lihat sekarang Enam dengan tujuh Enam dengan tujuh Ini adalah linier pair Sudut yang saling berpelurus Sudut yang saling berpelurus Jumlahnya itu adalah Seratus delapan Puluh Tadi yang sudut enam Sudah diketahui Enam puluh lima Berarti sudut tujuh Tinggal seratus delapan puluh Dikurangi dengan enam puluh lima Nanti kalian perhatikan Ini ya Kursornya Di satu delapan puluh dikurangi dengan enam puluh lima Hasilnya adalah Seratus lima puluh lima Selanjutnya kita mau mencari sudut delapan Sudut delapan Sudut delapan ada di sini Sudut delapan itu Kita lihat nih Dia sehadap Atau alternate interior Engel Sama sudut lima Karena sehadap Kita bisa Aku alternate interior Salah Corresponding Engel Dia sehadap Berdasarkan teorem Aku teorem Aksioma Atau postulat yang Corresponding Engel ini Atau sudut sehadap ini Bahwa sudut sehadap itu Besarnya adalah Sama Jadi sudut delapan Dengan sudut lima Memiliki besar yang sama Jadi sudut delapan ini Besarnya adalah Enam puluh lima derajat Terakhir sekarang Di sudut sembilan Sudut sembilan sama delapan ini Saling berpelurus Dia Linier Atau Kita bisa juga Apa namanya Gunakan alternatif yang lain Kalau tadi Pakai berpelurus Tinggal ini dikurangi Sudut delapan ya Sudut delapan puluh Sudut delapannya Tadi enam puluh lima Sudut sembilannya dapat Seratus lima belas Tapi kalau misal kita Punya pakai sifat Paralelan yang lain Sembilan dengan tujuh ini Ini adalah sudut yang Saling berseberangan Luar Sembilan dengan tujuh Disini disebutnya Alternate exterior angles Atau sudut luar alternatif Kalau kita bisa Sebut itu sebagai Sudut berseberangan luar Besarnya sama Jadi sudut sembilan Sama dengan sudut tujuh Sudut tujuh tadi 115 Sudut sembilan juga 115 Mau pakai pelurus Boleh dengan delapan Mau pakai sifat yang Sudut berseberangan luar Dengan tujuh Juga tidak apa-apa Ini tentang Menentukan besar sudut Menggunakan sifat-sifat Dari garis lurus Ini di contoh Keseharian Kita sering lihat Daun seperti ini Samplen Plant Tumbuhan ya Biasanya diklasifikasikan Oleh arrangement Susunan tulang daun Yang ada di Ya tulang daun Di diagram Tulang daun ini J dengan K ini Sejajar Katanya Jadi ini Tulang daun yang Disini tuh Saling sejajar Kalau diketahui Sudut ini 180 Berapa sudut 1 Kita tahu bahwa Ini adalah sudut yang Bersisian dalam Konsekutif Interior Engels Sudut bersisian dalam itu Jumlahnya 180 Jadi sudut 1 ini Tinggal 180 Saja dikurangi 120 Besarnya adalah 60 Disubstract Katanya Substract Dikurangi Ini tentang Spesial Pairs Jadi ada Pasangan spesial Dari sudut-sudut Yang Dihasilkan oleh Dua garis Linier Kita lihat nih Diketahui Gambar Seperti ini Ini diketahui 125 Besarnya Yang disini Besarnya X Ditambah 15 Yang disini Adalah sudut 4 Kemudian Yang ditanyakan itu Berapa nilai Dari X Kita lihat 125 Sudut 125 Yang besarnya 125 Dengan sudut 4 Itu adalah Sudut yang Sehadap Jadi berdasarkan Postulat Atau aksioma Sudut Sehadap Corresponding Engels Maka sudut 4 ini Pasti Besarnya Sama Dengan 125 Sudut 4 Dengan X Ditambah 15 Sudut Yang besarnya X Ditambah 15 Itu adalah Sudut yang Saling Berpelurus Jadi kita Bisa gunakan Postulat Atau aksioma Yang berpelurus Atau Linier Per Dimana Penjumlahannya Itu M sudut 4 Besar sudut 4 Ditambah Dengan Besar sudut Ini Tadi kan X Ditambah 15 Sama Dengan 180 Sudut 4 125 X Ditambah 15 Sama Dengan 180 Ditambahkan Sehingga Hasilnya Adalah 40 125 Tambah 15 140 180 Dikurangi Dengan 140 Disubstrike Ini Adalah 40 Substitute Berarti Kita Substitusi Mengganti M sudut 4 Dengan Bilangan 125 Karena Besar sudut 4 Jadi 125 Nah Ini Tentang Example Number 4 Jadi kita Menentukan Berapa nilai X Menggunakan Sifat-sifat Dari Garis Sejajar Demikian Part Ini Kita lanjut Ke Part Berikutnya Berikutnya est Nihil Bi Air Ho Nihil Berード temporada